bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu alasrofil ambiya emursalim wa'ala alihi wassalbihi ajma'in amma ba'du alhamdulillah pada pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring kita yaitu materi terakhir itu waktu 7 hijrah ke madinah sebuah kisah yang membanggakan di kelas sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ibu sapa kalian apa kabarnya anak-anak semua tadi ibu buka dengan salam kita berdoa sejenak ya kita mulai berdoa robisrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatan milisani yakohu kowli alhamdulillah alhamdulillah ibu panjatkan kehadiran Allah s.w.t kita pada pagi hari bertemu kembali ibu harapkan kalian rampak dan baik-baik saja sehat walafiat tanpa kurang satu apapun tetap seperti biasa anak ya jaga jarak kemudian pakai masker makan makanan bergizi sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan itu covid-19 pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan bab kita yang terakhir kalau kemarin kita apa selamat datang wahai nabi ku atau sejarah nabi muhammad dakwah ke dari mecca awal dia berdakwah ya dari dalam keluarga dulu kemarin itu nak ya kita pelajari bahwa kemudian dari dalam keluarga baru ke masyarakat kecil para-para sahabat pada para yang baru memeluk islam asal bikul awalun sekarang kita berikutnya itu karena di mecca tidak aman lagi ada tindakan-tindakan atau apa istirahat penganiayaan-penganiayaan orang khatir kures kepada nabi muhammad ya ancaman-ancaman sehingga kita agama islam atau nabi ajaran di bawah muhammad itu terjadilah ketidakenaan atau terjadilah apa istirahat ancaman-ancaman yang terdapat pada diri rasul maupun para pengikut rasul maka rasul hijrah atau pindah ke madinah jadi hijrah ke madinah ini judulnya sebuah kisah yang membanggakan bahan ajar pendidikan agama islam disusun oleh ibu ya hajanurul Ainul SAG SP Negeri 1 tahun ajaran 2020-2021 berikanlah anak-anak sekalian ya bukalah bab terakhir kalian baca dulu belum dengarkan ini karena kita belajar lain dari rumah dengarkan video pembelajaran yang ibu berikan sebelum mulai pembelajaran ada tujuan yang harus kita capai ada pun tujuan yang dapat kita capai atau yang harus kita miliki atau yang harus kita ketahui yaitu siswa dapat mengetahui peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota dari kota Mekah menuju kota Madinah kemudian siswa dapat meneladani perjuangan hijrah Rasulullah serta dakwah Rasulullah di kota Madinah jadi tujuan pertama siswa dapat mengetahui peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah kemudian tujuan yang kedua siswa dapat meneladani perjuangan hijrah Rasulullah serta dakwah Rasulullah di kota Madinah ini tujuan yang mesti kita capai atau yang harus kita miliki setelah selesai pembelajaran dari cerita atau sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah yaitu pada masa hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah berikutnya apa-apa saja yang menyebabkan Rasulullah hijrah atau sebab-sebab Rasulullah hijrah Pertama ada beberapa sebab mengapa Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah diantaranya ada hantaman ancaman ini na'em kan hantaman salah ketik ancaman halangan serta siksaan yang dilakukan kaum kapir kures meningkat jadi karena ancaman halangan serta siksaan yang dilakukan kaum kapir kures meningkat bertambah dengan begitu hebatnya agar Rasulullah menghentikan dakwannya kemudian yang ketiga Rasulullah kehilangan kedua orang tua yang sangat dicintainya Rasulullah kehilangan kedua orang tua yang sangat dicintainya jadi orang tua Rasul siapa orang tua disini selain Abdullah ya pamannya meninggal dunia pamannya Ali pamannya Abdul pamannya Abu Talib yang meninggal kemudian siapa lagi yang meninggal disini istrinya pokoknya ada dua orang yang dia cintai kehilangan kedua orang yang sangat dia cintai yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah jadi akibat inilah sehingga dengan meninggalnya kedua orang yang sering mendukung kegiatan beliau ini maka orang kapir kuris semakin meningkat semakin menjadi jadi semakin berani terhadap Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ini diantarnya penyebab Rasul hijrah penyebab Rasul pindah ke Madinah Rasulullah kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya dan selalu menyokongnya dan mendukung dakwah beliau siapa kedua orang tersebut yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib kemudian yang keempat poin berikutnya dia menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah usaha pembunuhan ada usaha pembunuhan terhadap Nabi serta pengikutnya semakin digalakkan setelah peristiwa Isra Mi'raj jadi ada usaha pembunuhan yang akan dilakukan terhadap Nabi serta pengikutnya semakin digalakkan setelah peristiwa Isra Mi'raj oleh karena itu Allah lalu memerintahkan Nabi untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah karena terdesaknya ke muslimin pada saat ini sehingga Rasul diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah inilah ya yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah jadi kalau ditanya apa penyebabnya ini ada 5 poin kalian boleh baca boleh periksa lagi boleh telah lagi di buku kita itu ada yang menyebabkan Rasulullah tindak jadi ada beberapa sebab karena tidak nyamannya lagi berada di kota Mekah bertambah siksaan bertambah ancaman meningkatnya ancaman halangan serta siksaan kaum Capricores kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya kabar gembira dari kota Yasrib jadi pindahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin ke Madinah yaitu disambut gembira orang oleh orang Madinah yaitu kabar gembira dari kota Yasrib pada tahun 620 sampai 621 Masehi banyak orang-orang kota Yasrib yang mulai memeluk agama Islam ini kabar gembira datannya Nabi hijarannya Nabi ke sana membuat kota Yasrib semakin maju sehingga memeluk agama Islam mulai bertambah kata banyak yang memeluk agama Islam kemudian pada tahun 621 Masehi 6 orang dari kota Yasrib memeluk agama Islam dan melakukan perjanjian yang dikenakan sebagai perjanjian akobah yang isinya itu perjanjian akobah kami tidak akan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekutu lainnya kami tidak akan mencuri berzina dan membunuh anak-anak kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad salam alaih wassalam jadi ini terjadi ya pada tahun 16 Masehi ada 6 orang dari kota Yasrib memeluk agama Islam dan melakukan perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian akobah jadi 6 orang ini berjanji yang dikenal dengan sebagai perjanjian akobah apa isi perjanjian akobah itu inilah isinya tadi yang disebutkan kami tidak akan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekutu yang lainnya kami tidak akan mencuri berzina dan membunuh anak-anak kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad salam alaih wassalam itu ya kabar gembira dari kota Yasrib kemudian pada tahun 622 Masehi selain perjanjian akobah datang lagi lebih banyak orang-orang Yasrib yang ingin memeluk agama Islam serta dilakukanlah lagi perjanjian akobah 2 yang isinya tidak jauh beda dari perjanjian sebelumnya serta menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah menuju kota Yasrib atau menuju kota Madinah jadi kabar gembira orang-orang Madinah menerima rombongan atau pasukan daripada Rasulullah dengan sangat gembira dengan senang hati sehingga semakin lama semakin bertambah semakin banyak orang yang memeluk Islam pada saat itu kemudian menyusun rencana hijrah setelah pertama cara isi susunannya menyusun rencana untuk pindah ke Madinah setelah mendapat tawaran dan respon positif dari para penduduk Yasrib itu Madinah akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib secara sembunyi ada pun Rasulullah serta Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib tetap bertahan di Mekah kemudian rencana hijrah Rasulullah tercium oleh para kaum kapir kuresh lalu mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam karena takut Islam akan berkembang pesat di kota Yasrib jadi karena terdengarlah rencana mau pindah atau rencana mau hijrah ke Madinah maka mereka akan melakukan pembunuhan terhadap Nabi Besar kita Muhammad salallahu alaihi wassalam diadakan rencana pembunuhan karena takut Islam akan berkembang pesat di kota Yasrib namun atas izin Allah Rasulullah dapat selamat dari rencana pembunuhan tersebut dengan menidurkan para pembunuh Rasulullah di depan rumahnya lalu beliau bertukar dengan Ali bin Abi Talib berbaring di tempat tidur jadi beliau tadi menukarkan dirinya dengan Ali Ali bin Abi Talib jadi Ali bin Abi Talib disuruh berbaring di tempat tidur Rasul ketika para pembunuh bangun mereka hanya mendapati Ali yang tertidur di ranjang Rasulullah salallahu alaihi wassalam semua terjadi atas izin Allah serta pertolongan Allah sehingga Rasulullah salallahu alaihi wassalam tidak jadi dibunuh karena yang ada di tempat tidur Rasulullah tersebut adalah Ali bin Abi Talib bukan Rasulullah salallahu alaihi wassalam itulah karena kebesaran Allah mereka tertidur sehingga tidak terjadi pembunuhan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah salallahu alaihi wassalam kemudian kalau tadi menyusun rencana hijrah sekarang perjalanan hijrah bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah salallahu alaihi wassalam perjalanan yang dilakukan Rasulullah menuju ke Madinah sangat berat sekali setelah kabur dari usaha pembunuhan Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar terlebih dahulu bersembunyi di Gua Sur menunggu keadaan tenang jadi dari perjalanan mereka menuju Madinah mereka singgah dulu di Gua Sur sampai keadaan tenang karena mereka terlepas dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kapir kures Rasulullah ditemani oleh siapa pada saat hijrah ini ditemani oleh Abu Bakar Asidi kemudian setelah keadaan dirasa tenang mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur yang sangat berat dan tidak terpikirkan untuk dilalui manusia jadi jalan yang mereka lewati sangat berat atau jurang terjal dan menanjak sehingga susah sekali untuk mencapai apa yang namanya kota Madinah ketunjuk jalan mereka yakni Abdullah bin Uraikid karena zaman dulu kan tidak ada jalan tidak ada apa sehingga yang dilewati mungkin padang-padang tandus arahnya kemana pokoknya perjalanan itu penuh dengan kesulitan atau berat sekali yang mereka jalani untuk menuju kota Madinah kemudian orang kapir kures kemudian mengadakan sayembara apa isi sayembara nya isi sayembara nya adalah barang siapa yang berhasil menangkap nabi hidup atau mati maka akan mendapat hadiah besar serta jabatan tinggi nantinya ada pun yang menyanggupi senyembara itu adalah suroko bin malik jadi orang kapir kures mengadakan sayembara untuk apa mengadakan sayembara untuk menangkap Rasulullah selalu gagal setiap kali mendekati tempat Rasulullah bersembunyi untai dikendarainya selalu tersungkur sehingga menyebabkannya mengurungkan niatnya lalu kembali ke Mekah itulah karena kebesaran Allah Rasulullah selalu dilindungi selalu dalam perlindungan Allah jadi setiap usaha suroka ini menyanggupi mau menangkap Rasulullah selalu gagal setiap kali dikendarainya untai dikendarainya selalu tersungkur sehingga menyebabkan dia mengurungkan niatnya lalu kembali ke Mekah kemudian selama tujuh hari Rasulullah beserta yang lain mengarungi panasnya padang pasir jadi berapa hari mereka mengarungi selama tujuh hari dalam perjalanan menuju Madinah mereka mengarungi panasnya padang pasir mereka hanya istirahat pada saat siang hari dan berjalan pada malam hari karena kalau berjalan siang hari panas karena yang di Mekah itu urun pasir semua lapang seperti kita di Indonesia kemudian poin berikutnya di tengah perjalanannya Rasulullah sehingga di sebuah desa bernama Kuba desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah lalu beliau mendirikan masjid yang dimana masjid tersebut adalah masjid pertama dalam sejarah peradaban agama Islam jadi kalau ditanya masjid pertama kali bangun masjid apa namanya yaitu masjid Kuba dimana Kuba berada di antara Mekah dan Madinah mereka singgah karena mau ke Mekah ke Madinah itu kalau disini 4 jam seperti kita ke Bandar Lampung tapi kalau kita naik mobil 3 jam 4 jam kalau berjalan kaki kita bayangkan betapa lamanya perjalanan Rasul hijrah ke Madinah pada saat itu mereka singgah dulu di Kuba sambil mendirikan masjid yang bernama Masjid Kuba di Desa Kuba jadi masjid tersebut yang terkenal dalam sejarah peradaban Islam serta pada hari Jumat beliau mendirikan sholat Jumat yang dimana itu merupakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam jadi Rasul singgah disana sambil menyelenggarakan sholat Jumat setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang akhirnya hari bersejarah pun tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau dan Abu Bakar akhirnya tiba di kota Yasrib dimana beliau disambut dengan sangat gembira serta dieluh-eluhkan oleh masyarakat Yasrib jadi Nabi Muhammad Hijrah disambut dengan sangat hati gembira dengan bahagia oleh masyarakat Madinah mereka menyambutnya dengan apa dengan tabuhan genderang serta nyanyian yang disanjungkan untuk sang kekasih Allah siapa sang kekasih Allah disini adalah Rasulullah S.A.W. jadi betapa senangnya mereka betapa bahagianya menyambut kedatangan Rasulullah kemudian ada pun tanggal 12 Rabiul Awal yakni tanggal Hijrah Rasulullah kemudian akan dijadikan tanggal bersejarah yang dijadikan awal tahun bagi penanggalan umat Islam yang dikenal sebagai tahun Hijriah jadi tanggal awal yakni tanggal Hijriah yang dimulai hijrah Nabi maka tahun itulah tanggal itulah dijadikan awal tahun bagi penanggalan umat Islam yang dikenal dengan tahun Hijriah tahun pertama hijrah atau pindahnya Nabi Besar kita ke Madinah kemudian kota Yasrib ke depannya akan lebih dikenal dengan nama kota Madinah Al-Munawarow apa arti kata Madinah Al-Munawarow artinya kota yang bercahaya kota yang bercahaya dakwah Rasulullah di kota Madinah setelah terjadinya Hijrah dalam kota Madinah terdapat dua kelompok yaitu kelompok Muhajirin yaitu orang-orang Mekah yang Hijrah jadi Muhajirin itu kelompok orang-orang Mekah yang Hijrah serta kaum Ansor kaum Ansor orang-orang Madinah yang menyambut kaum Muhajirin dari kata Hijrah berarti Muhajirin kaum yang Hijrah siapa kaum yang Hijrah yaitu rombongan atau pasukan daripada Nabi Muhammad S.A.W itu namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor siapa kaum Ansor yang menerima kedatangan daripada kaum Muhajirin kemudian ada pun usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah diantaranya apa-apa saja yang dilakukan Rasul di kota Madinah yang pertama dia membangun masjid kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor jadi kaum yang pindah atau Hijrah tadi dengan kaum Ansor dipersaudarakan jadi satu saudara kemudian tiga membuat perjanjian yang sangat monumental dalam rangka menyatukan umat Islam dengan umat lainnya yakni yang dikenal dengan piagam Madinah ini perjanjian yang sangat bersejarah sangat bersejarah dalam menyatukan umat Islam dan umat lainnya apa itu piagamnya perjanjian itu yang dikenal dengan piagam Madinah nah dari perjalanan Hijrah Rasulullah ke Madinah ada sifat-sifat atau teladan-teladan yang harus kita teladani yaitu cara meneladani perjuangan Hijrah Rasulullah ke Madinah diantaranya memahami bagaimana belia bisa menyatukan penduduk Madinah dengan berbagai macam suku serta golongan juga berbagai macam keyakinan yang dianut bagaimana belia membuat suatu kebijakan dimana seluruh kelompok golongan tidak ada yang tersinggung atau tersakiti jadi toleransi itu ya dari sejak Rasul Hijrah ke Madinah itu sudah ada karena di Madinah bukan yang beragama Islam saja ada yang beragama Kristen beragama Yahudi sehingga Rasul bisa mempersatukan dari umat umat yang ada atau masyarakat Madinah itu yang berbagai macam agamanya mereka bersatu tidak tersinggung dan tidak tersakiti terakhir tugas jadi tugasnya seperti dulu kemarin apa tugasnya dari Hijrah ke Madinah ini yaitu rangkum materi tentang Hijrah Nabi Muhammad dari materi yang ada di buku cetak halaman 159 sampai halaman 165 dengan pemahaman kalian di buku catatan kalian jadi jadi sama seperti kemarin kalau kemarin sejarah Nabi Muhammad di Mekah kalian rangkum ini juga hijrah ke Madinah suatu kisah membanggakan juga kalian rangkum perhatikan di sini lihat halaman 159 sampai dengan 165 tidak boleh mencatat ulang dari rangkuman yang ada di buku cetak jadi silakan kalian merangkum dengan versi dan bahasa kalian sendiri kira itu ya ibu akhiri dari pertemuan kita ini ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tantang